Yuk, belajar dan berkelana bareng Kak Mubi. Yeay! Kak Mubi, kalau harga barang semakin mahal, kenapa tak cetak lebih banyak uang saja? Kan bisa beli apapun yang kita suka. Tahu nggak, bangsa Romawi dulu punya ide yang sama denganmu. Mereka cetak lebih banyak uang agar warganya bisa beli barang. Yuk, kita berkelana ke sana buat tahu ceritanya. 1.800 tahun lalu, wabah cacar akibatkan banyak rakyat terkapar. Ladang dan tambang tak terurus. Jalan dan jembatan terputus. Petani dan pedagang kesulitan masuk kota buat jual makanan yang dibutuhkan warga. Ayo, beli sekarang. Besok belum tentu ada barang. Kemarin harganya sekeping perak. Hari ini sudah naik dua kali lipat. Cetak lebih banyak uang. Bagikan ke warga agar tetap bisa beli barang. Tapi pasokan perak hampir habis, Baginda. Kurangi kadar peraknya. Campur dengan tembaga. Huh, koin baru kaisar ini tak berharga. Peraknya cuma seperempat. Roti yang kemarin harganya dua perak. Hari ini kugandakan lagi lipat dua kali. Semua berebut persediaan tersisa. Bahkan antara keluarga. Rotinya buatku ya, Kak. Aku lapar sekali. Ayo, aku kan belum makan setiap pagi. Ceritanya kok mirip kita sekarang ya. Hah, Kak Mubi, Kak Mubi. Bagaimana dong caranya? Uang yang kita punya tak berkurang nilainya. Itu dia kenapa di zaman kita ada lembaga istimewa. Tugasnya menjaga nilai mata uang rupiah. Namanya Bank Indonesia. Yuk, telusuri terus bareng Kak Mubi di Sutori. Tugasnya menjaga nilai mata uang 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 nilai mata Terima kasih.